Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel polosoteh di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi AV player keluar sendiri tidak bisa dibuka atau error nah untuk teman-teman pengguna AV player yang mengalami hal tersebut maka kalian bisa menyimak tips berikut ini langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya dan disini ini saya jelaskan dulu penyebab aplikasi AV player keluar sendiri tidak bisa dibuka atau error itu ada tiga sebab ya yang pertama mungkin kalian belum mengupdate aplikasi AV player ke versi terbaru dan yang kedua itu biasanya karena banyak sampah yang masuk yang masuk di aplikasi AV player kalian jadi banyak sampah yang menumpuk di aplikasi AV player kalian yang ketiga yaitu perlu kalian melakukan penghapusan data ya penghapusan data dan kemudian kalian login lagi biasanya menghapus data ini agar data-data yang telah tersimpan di HP kalian atau di AV player yang menumpuk itu versi kembali kemudian tinggal kalian login lagi seperti itu yang pertama kita lakukan penghapusan sampah ya penghapusan sampah pada aplikasi AV player kita klik AV player di bagian sini ya kemudian klik logo atau info aplikasi kemudian kita klik pada menu penggunaan penyimpanan kemudian di bagian sini kita klik hapus caca untuk HP lain yang tidak ada hapus caca kita klik hapus memori seperti itu jadi akan menghapus file-file sampah yang berada di AV player dan yang kedua kita perlu melakukan update ya kita cari aplikasi playstore cari aplikasi playstore dan kemudian kalian buka aplikasi playstore nya ya sebentar nah ini jika sudah ketemu kita klik di penelusuran bagian tengah bawah ini ya di sini ya kemudian kita ketikkan yaitu AV player nah kemudian kita klik update nah untuk teman-teman yang belum update biasanya ada untuk tombol update di bagian sini nah untuk yang belum ya sudah update atau sudah versi terbaru maka tidak perlu di update ya cukup tombol buka seperti ini berarti tandanya sudah update seperti itu nah untuk langkah ketiga kita lakukan penghapusan data teman-teman kita cari lagi AV player dan klik dan tahan kemudian klik logo i atau info aplikasi ya seperti tadi kemudian kita klik penggunaan penyimpanan lagi ya atau penyimpanan kemudian kita klik hapus data nah menghapus data di sini tidak menghapus data-data yang berada di HP kita ya cukup data-data yang berada di AV player jadi semua data yang berada di AV player akan terhapus kemudian tinggal kalian login lagi ya tidak perlu install lagi jadi cukup hapus data kemudian login lagi seperti itu biasanya dengan cara ini sudah berhasil teman-teman ya dengan cara ini sudah berhasil membuka AV player seperti itu nah sekian informasi kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba jangan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih